Tribuners, saat ini saya berada di Kalisong, di Desa Manjur Sari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Telung Agung. Ini adalah tim SAR yang menyisir Kalisong. Jadi, kemarin ada seorang bocah berusia 12 tahun yang hilang di kali ini, dan hari kedua ini belum ketemu. Karena itu, hari ini tim SAR kembali melakukan penyisiran. Ini adalah penyisiran kedua di hari kedua ya. Jadi, setelah pagi tadi, sudah dilakukan penyisiran, ini dilakukan lagi. Karena sampai saat ini korban juga belum ditemukan. Kandalanya memang arusnya sangat deras. Terus, sungai ini sungai awam, jadi kedalamannya tidak merata, ada yang sangat dalam. Ada yang dangka. Nah, ini kendalanya juga ada pohon-pohon bambu yang menjulur ke aliran sungai. Ini tim yang melakukan penyisiran di aliran sungai ya. Ada tim yang melakukan penyisiran dengan perahu karet, dan ada juga yang menyisir di darat. Kalisong ini mengalirkan air dari kaki Gunung Wilis di Telung Agung. Lalu, mengalir nanti bermuara di sungai Ngerowo. Sungai Ngerowo, ini saluran pencegah banjir. Kalau kondisi di selatan sedang debitnya tinggi, maka air akan dibuang ke arah utara. Nah, ini warga juga terlibat di Telung Agung. Ada yang melakukan pengamatan di darat, dan ada juga yang melakukan pengisiran langsung ke air, ke aliran sungai. Jadi, setiap titik itu disisir, terutama tempat-tempat yang kemungkinan nyangkut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih fokus di rimbun bambu yang menjorok ke arah sungai. Karena dikhawatirkan korban menyangkut di bawah rimbun pohon bambu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya David melaporkan.